Belum Pak, ada proses Pak. Sebanyak 9 orang warga binaan lepas kelas 2 Tanjung Pandan mendapat asimilasi dalam langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Dari 9 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pandan, 5 orang di antaranya telah menerima asimilasi di rumah. Sementara 4 lainnya masih melaksanakan subsider pada hari ini guna pengganti denda yang dijalankan selama di rumah. Kepala Lapas kelas 2 Tanjung Pandan, Romi Win Hutasoid menyebut, 9 orang yang telah diasimilasi di rumah tersebut akan dilaku pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Setempat dan Badan Pengawasan Masyarakat, sesuai yang telah diatur dalam Permen Kumham No. 9 Tahun 2020. Terima kasih. Saya juga isyai suara dengan kejutan untuk Kepak Menteri. Bahwasannya asimilasi harus kita lakukan mulai tanggal 1 April semalam. Jadi itu sementara tahap pertama kita sudah memberikan SK asimilasi penguasaan melekat yang dilakukan oleh Bapas dan Kejaksaan. Jadi sudah kita sosialisikan kemarin setelah menerima SK bahwasannya asimilasi ini harus dilaksanakan di rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah. Jadi itu saya harapkan kepada yang mendapat SK semalam harus betul-betul dilaksanakan asimilasi di rumah dan tidak melaksanakan kegiatan apapun yang melanggar yang berhubungan dengan pidana. Remywin Hutasoid menambahkan, pada tahap pertama ini, lapas kelas 2 Tanjung Pandan mengeluarkan SK asimilasi bagi 51 keluarga binaan. Mereka yang mendapatkan SK asimilasi wajib berada di rumah dan tidak diperbolehkan berpergian. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI, Bangka Belitung, melaporkan.